Halo semuanya, kali ini kita akan membahas soal UTBK tahun 2019 TPS Matematika Dasar. Nah, soal kali ini bertemakan peluang. Oke, langsung saja kita masuk ke soalnya. Peluang seseorang memasukkan bola ke dalam ring adalah 3 per 4. Jika orang tersebut melemparkan bola sebanyak 3 kali, berapakah peluang lemparan yang tidak masuk pertama kali terjadi pada lemparan ketiga? Ngerti gak maksud soalnya? Oke, jadi maksud soalnya adalah gini. Nih, kan ada orang lagi ngelempar bola, nih ceritanya. Nah, peluang bolanya masuk itu 3 per 4. Kita tulis ya, masuk itu 3 per 4. Nah, kalau peluang masuknya 3 per 4, berarti peluang tidak masuknya berapa? Peluang tidak masuknya adalah 1 dikurang 3 per 4 dong ya. Berarti 1 per 4. Oke. Nah, sekarang orang itu ngelemparin bolanya 3 kali. Nah, sekarang ditanya peluang dari kejadian. Dan kejadiannya adalah lemparan yang tidak masuk pertama kali terjadi pada lemparan ketiga. Nih, coba kita buat tabelnya. Ini lemparan pertama, kedua, ketiga. Nah, yang tidak masuknya kan pada lemparan ketiga. Berarti tulis di sini, tidak masuk. Nah, karena ini tuh terjadi pertama kali, tidak masuknya terjadi pertama kali, berarti otomatis lemparan ke satu sama keduanya, dua-duanya masuk dong ya. Karena kalau lemparan ke satu atau kedua yang tidak masuk, yang ketiga bukan pertama kali. Nah, berarti kita tulis lagi. Ini masuk, ini masuk. Nah, sekarang kita lihat peluangnya. Tadi kalau masuk, peluangnya berapa? 3 per 4 kan? Berarti ini juga 3 per 4. Nah, kalau peluang tidak masuk berapa? 1 per 4. Nah, berarti peluang totalnya berapa? Karena ini semua kejadiannya terjadi bersamaan, nah, berarti ini kita kasih tanda kali. Nah, berarti peluang totalnya adalah 3 kali 3 kali 1, 9. 4 kali 4 kali 4, 64. Berarti jawaban yang benar adalah D, 9 per 64. Terima kasih.